Tonton tips perbaikan dan konstruksi. Pelajari tips menarik lainnya. Pasang engsel pintu dan pisau. Gunakan sebagai pengikis cat. Jatuhkan bola baja panas untuk buat jalan masuk kabel di belakang sekat. Gunakan kertas sambil menyaki engsel pintu. Tidak ada tumpahan dan hilangkan derit engsel. Pegang sekrup. Putar untuk lepaskannya. Panaskan, regangkan, dan potong ekstensi tabung dari semprotan busa. Bekerja cerdas. Potong kabel sesuai ukuran. Lepaskan insulasi dan gunakan konektor kabel pelintir. Urutkan kabel di kotak sambungan. Jika kepala sekrup terlalu kecil, gunakan kunci cadangan. Belah karet pensil untuk menahan paku untuk dipalu. Gunakan selotip teflon untuk menyegal dan pasang selotip air. Panaskan untuk menekuk paku dengan mudah. Untuk perbaiki kabel terlalu panas, lepaskan penutupnya. Lepaskan konektor yang meleleh. Lepaskan ujung kabel. Pasang kabel di konektor baru. Isi lem tembak panas di kepala kunci ring dan masukkan mur ke dalamnya. Lepaskan saat kering dan gunakan sebagai penghenti pintu. Untuk perbaiki pintu, selipkan amplas di bawahnya. Pindahkan pintu ke sana kemari untuk mengamplas permukaan. Tandai garis radial untuk potong papan kayu dalam busur melingkar. Gunakan batang kayu untuk regangkan kabel dengan mudah. Panaskan untuk menyambung insulasi karet di atas pipa logam. Tautan rantai skrup untuk menyatukan papan kayu. Punya masalah dengan memeras dempul dari tabung? Gunakan pistol silikon untuk aplikasikan lem silikon dengan mudah. Sampai jumpa. shootings Goto. 11-disi I R . Terima kasih telah menonton!